Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdha Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara membatalkan, menghapus, ataupun mengubah Belanja yang sudah disetujui oleh akun kepala madrasah Dienkam versi 2 Langsung saja teman-teman coba kita perhatikan caranya Ada pun langkah singkatnya bisa teman-teman lihat disini Yang pertama, login sebagai kepala madrasah Pilih menu belanja Klik kemincian pada belanja yang ingin dibatalkan atau dihapus tadi Klik tolak dan beri keterangan alasan penolakan Coba kita langsung praktekkan, kita aksis teman-teman Encomnya Disini kami sudah langsung login Dengan akun kepala madrasah tadi Silahkan nanti belanja apa yang ingin diubah teman-teman Misal nanti masih pagu indikatif Tentunya belanja di pagu indikatif ini Namun jika sudah pagu dipenitif Langsung saja kita ke belanja dipenitif Disini kami kebetulan sudah sampai pada tahap pagu dipenitif Jadi yang kami ingin dibatalkan belanja pada pagu dipenitifnya Klik belanja Silahkan dicari belanja apa atau kegiatan mana tadi yang ingin dibatalkan Dengan ciannya Biasa disini kami contohkan yang ini teman-teman Yang pengembangan kompetensi beriman Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa Dan penguatan muda kasih bergama Disini isian dengan ciannya cuma ada satu teman-teman Biasanya dalam satu kegiatan ini Tidak mesti Harus satu isiannya Bisa lebih dari satu komponen yang ada di dalamnya Kebetulan ini cuma satu teman-teman Diklik di menu minciannya Klik Tunggu ke bawah teman-teman Di bagian aksi teman-teman Disini statusnya sudah disetujui Nanti jika teman-teman ingin membatalkan Pilih menu aksi ini Apo-po dipilih teman-teman Tunggu ke bawah Untuk melakukan penolakan Disini harus ada keterangan Atau alasan mengapa itu ditolak Jadi wajib diisi teman-teman Alasannya Misalnya disini alasan kami menolak ini Harga satuan terlalu tinggi Sebenarnya ini nanti yang mengisi teman-teman Kepala Madrasa Alasannya apa jika ingin ditolak tadi Maka akan otomatis aktif Tombol tolaknya Setelah kita isi keterangan tolakan tadi Tinggal di klik tolak teman-teman Disini biasanya sistem akan memproses Jika jaringan Encom ini Lancar atau tidak tengah sibuk Atau Tidak dalam kondisi traffic tinggi Otomatis biasanya akan langsung Berbas statusnya Menjadi ditolak seperti ini Namun jika dalam kondisi Webnya ini terlalu sibuk Atau traffic tinggi Atau yang lainnya Biasanya akan terkendala Dalam prosesnya teman-teman Bisa gagal atau bisa Berputar atau loadingnya Terlalu lama Jika seperti itu Nanti teman-teman Silahkan coba Replace Atau diulang kembali Sambil menunggu Jaringan atau sistem Encom ini Tidak tengah tinggi Atau tidak Tengah sibuk Teman-teman Ini statusnya sudah ditolak Jika seperti ini Ingin mengubahnya Teman-teman Nanti teman-teman Login sebagai Akun Bandahara Misa ingin kita ubah Nanti login Di akun Bandahara Di sini kami Sudah contohkan login Sebagai akun Bandahara Menunya sama teman-teman Menu belanja Dipilih Yang tadi ditolak Misa ingin diubah Yang tadi kami tolak Nah ini teman-teman Di sini Ini kami replace Terlebih dahulu Karena dibuka Saya kebersamaan Supaya statusnya Mengubah Oke coba kita Cik kembali Apakah sudah Mengubah Statusnya teman-teman Gimana mencian Ini masih Status di situ Nanti statusnya Di sini teman-teman Akan mengubah Ditolak Silahkan nanti Di edit di sini Untuk mengubah Nah ini sudah Mengubah Teman-teman Ditolak Statusnya Di edit di sini Untuk melakukan Pengembahan Jika ingin dihapus Teman-teman Ingin menghapus Komponennya Saja Silahkan dihapus Di sini Di bagian Tombol hapus Namun Jika teman-teman Ingin menghapus Secara keseluruhan Beserta Kegiatannya Login Login Sebagai Kepala Kepala Madrasah Tadi Jika ingin menghapus Secara keseluruhan Beserta Kegiatannya Jika ingin menghapus Di komponen Belanjanya Saja Cukup Lewat akun Bandara Di sini Atau Melakukan Pengubahan Untuk Menghapus Secara keseluruhan Tadi teman-teman Silahkan Login Sebagai Kepala Madrasah Di sini Teman-teman Di bagian Hapus Nanti Tomatis Akan Tenghapus Secara Keseluruhan Dari Kegiatan Sampai Ngincian Yang ada Di dalamnya Namun Hati-hati Teman-teman Jika Nginciannya Terlalu Banyak Lebih Baik Di edit Atau Disesuaikan Saja Yang mana Yang Ingin Di Perbaiki Atau Ademisi Karena Tadi Dalam Satu Kegiatan Tidak Mesti Satu Ngincian Belanja Ada Lebih Dari Satu Seperti Yang Kami Ini Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar KBF Disini Ada 12 Komponen Belanja Di dalamnya Jika Kita Hapus Disini Tentunya Akan Tenghapus Semuanya Untuk Melakukan Pemisi Tujuan Kembali Misalnya Tadi Sudah Di edit Udah Banda Harga Caranya Sama Seperti Melakukan Di awal Tengah Misalnya Tadi Sudah Kami Perbaiki Yang Kami Tolak Kami Ingin Aprop Kembali Tinggal Dimasuk Mencian Belanja Klik Aksi Aksi Tadi Op Pengupah Tinggal Diklik Disetujui Kembali Teman-teman Ditunggu Sampai Statusnya Berubah Menjadi Setuju Atau Rijal Tergantung Tadi Jaringannya Jika Norma Biasanya Langsung Berubah Statusnya Menjadi Disetujui Ini Masih Melakukan Konses Sistemnya Ditunggu Saja Nanti Statusnya Berubah Jika Gagal Nanti Silahkan Diulangi Atau Demis Lalu Jaringan Norma Atau Dalam Kondisi Tidak Tengah Sibuk Ini Sudah Berubah Statusnya Menjadi Situ Kembali Oke Ini Sanya Kami Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah Atau Perangannya Semoga Ada Manfaatnya Akhir Kata Bintai Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Abangkatu Bintai Terima Terima kasih.